Bapak-Ibu Saudara, kita hari ini akan belajar bersama mengenai cara menggosipkan Nata. Namun sebelumnya saya mau tanya dulu ini kepada Tere ya. Ter, apakah kamu suka bergosip, Ter? Kalau dibilang suka, enggak juga sih, Mbak. Tapi yang pasti pernah. Apalagi masa-masa SMA tuh, paling sering kan bergosip dengan teman. Tapi perlu kita ketahui juga nih, Mbak. Menggosip itu enggak selalu negatif gitu ya. Meskipun orang cenderung menanggapinya dengan cara yang negatif. Tapi perlu kita ketahui bahwa menggosip dalam KBB itu membicarakan, mempercakapkan, menceritakan, dan juga mendesaskan-desaskan gitu. Nah, saya juga pernah baca di sebuah jurnal nih, Mbak, dari sebuah universitas di California. Bergosip itu juga bermanfaat untuk ikatan sosial dengan orang lain gitu. Nah, sehingga ketika kita bercerita sama orang lain, kita bisa mempengaruhi pikiran orang tersebut yang kita ajak berbicara gitu. Nah, hal itu akan membantu kita untuk mengubah sudut pandang dari seseorang gitu. Nah, kalau untuk hari ini, menggosip yang kita bahas ini adalah supaya kita dapat mengubah sudut pandang seseorang tentang Natal. Dan juga bagaimana kelahiran Tuhan Yesus itu gitu, Mbak. Wah, ini ya, aku sendiri sebenarnya selama ini kalau mendengar kata begitu, kesannya memang negatif gitu. Tetapi hari ini, ya, aku boleh ini sih ditambahin satu wawasan gitu ya. Jadi, kita bisa ambil unsur positif dalam bergosip itu, jadi lebih ke rasa antusias dari pendengar, dari pencerita gitu ya. Dan juga rasa penasaran yang ditimbulkan untuk lebih tahu dengan dalam apa yang sedang disampaikan. Apa kebenarnya, benar atau tidak ya, seperti itu. Cuma, karena kita, ini kan sekarang kita masa Natal ya, jadi kita akan bergosip tentang Natal nih. Kalau misalnya kita ingat-ingat lagi ya tentang peristiwa sebelum dan sesudah kelahiran Yesus, itu sebenarnya peristiwa seputar kelahiran Yesus itu pernah menjadi desas-desus. Ya, menjadi desas-desus bagi banyak orang pada masa itu. Pernah menjadi gosip. Sebenarnya apa yang bisa digosipkan gitu dari kelahiran Yesus ini? Kalau kita ingat-ingat lagi ya, misalnya seperti ini. Maria, Maria itu kan dia seorang perawan gitu dan ternyata dia hamil di luar nikah. Kalau bagi pandangan masyarakat, udah pastilah itu sesuatu yang aib. Dan itu bisa jadi satu bahan gosip yang hangat gitu ya. Terus juga ini, ada berita. Kalau nanti seorang bayi lahir, bayi itu akan menjadi seorang raja. Bahkan dia bisa menggantikan Herodes. Nah, ini apalagi ya, sudah terkait pemerintahan, politik. Pasti ini juga membuat satu kegalauan tersendiri gitu. Terus belum lagi ada peristiwa ketika Elisabeth mengandung Yohanes. Sampai dia harus bersembunyi beberapa bulan. Termasuk juga suaminya yang mengalami bisu. Dan mungkin juga ada peristiwa-peristiwa lain yang pada saat itu, ketika orang mendengar tentang berita ini, ini bisa menjadi satu berita, satu gosip yang orang pasti akan penasaran. Ini benar tidak ya? Ini di mana ceritanya? Seperti itu. Jadi memang kelahiran Natal itu pun pernah gitu menjadi gosip atau desas-desus pada masa itu. Iya. Iya, benar Mbak. Dan mungkin ketika kita melihat tokoh-tokoh tersebut yang tadi Mbak sebutkan, ya berarti kita sebagai orang percaya kita harus menggosipkan Natal nih. Tapi menurutku Mbak kita perlu tahu, cara menggosipkan Natal yang benar itu bagaimana sih? Kalau bicara tentang cara menggosipkan dengan benar, ya pasti ini ya, kita harus menceritakan sesuatu, entah itu peristiwa atau mungkin itu berita, itu kita menceritakannya sesuai dengan kebenaran. Di mana kita bisa tahu kalau itu benar? Ya kita harus menyelidiki, kita juga melihatnya, kita menyaksikannya. Nah dalam hal ini sebenarnya kalau kita mau bergosip, bergosip dengan benar, itu sebenarnya kita menjadi saksi. Nah karena itu mungkin lebih baik kita akan belajar dulu aja ya tentang apa itu saksi gitu. Mungkin kita nanti bisa semakin dalam dan bisa semakin paham gitu. Iya. Ya, silakan untuk slide berikutnya dari admin. Ya, jadi saksi Bapak-Ibu Saudara pasti juga sudah familiar ya. Dalam bahasa Yunani, saksi itu bisa disebut dengan martureo, atau kadang disebut martiria gitu. Nah ini salah satu istilah yang dipakai gereja dalam melakukan aktivitas imannya, sebagai satu tugas panggilan gereja dalam hal kesaksian iman gitu. Saksi juga adalah orang yang memberi kesaksian tentang sesuatu yang ia sendiri telah melihatnya. Kalau kita semua melihat ada orang bersaksi, pasti salah satu esensinya itu adalah kesaksian itu sendiri. Nah di dalam bersaksi, kesaksian itu juga memiliki satu tanggung jawab yang berat, apalagi jika kesaksian itu, berita yang kita sampaikan itu bisa mengancam hidup kita, atau mungkin kesaksian itu bisa membuat kita dalam kondisi yang sulit. Nah seperti itu, itu juga ada rasa tanggung jawab berat di situ. Seperti kalau kita ingat dalam kisah Stefanus ya, ketika diam bersaksi gitu, tentang Kristus. Apa yang terjadi? Justru di situ banyak orang yang akhirnya mereka melempari dia dengan batu, sampai Stefanus mati. Nah dalam hal ini, kita juga bisa belajar ya, dari kata Martus itu sendiri. Martus juga dapat berarti, atau dapat menyebut sebagai seseorang yang setia kepada imannya sampai mati. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kita seringnya menggunakan istilah martir. Jadi di sini kita benar-benar menyaksikan satu kebenaran, bahkan kita bisa ini, bisa jadi terancam gitu ya, tetapi benar-benar kita menyampaikan apa yang benar. Nah martir pun juga melakukan hal itu sampai bahkan dia meninggal, sampai dia harus mengalami banyak kesulitan, penderitaan, tekanan, seperti itu. Namun Bapak-Ibu Saudara, dalam dunia kekristianan sekarang, kesaksian itu diartikan juga sebagai satu cerita tentang apa yang dikerjakan Kristus atas hidup seseorang. Jadi di sana ada satu pengalaman seseorang bersama dengan Tuhan, dan itu mereka saksikan. Jadi memang kalau boleh saya sharing ya, justru sekarang ini yang paling sering terdengar adalah kesaksian tentang apa yang dikerjakan Kristus atas hidup seseorang. Jadi terkait dengan Kristus sebagai pusatnya, itu memang semakin ke sini harusnya lebih lagi kita giatkan, seperti itu. Ya benar sekali Mbak, tapi sayangnya banyak orang kristian sekarang itu memahami atau mendefinisikan kesaksian itu salah gitu. Padahal kan kesaksian itu bukan menceritakan siapa diri kita, bukan menceritakan betapa hebatnya kita. Tapi ketika kita bersaksi ya, kita menyaksikan atau seperti yang dituliskan di dalam Alkitab itu, bagaimana Tuhan gitu, bagaimana perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Nah seperti ada yang tertulis juga di perjanjian lama, Allah memanggil pribadi yang dikenannya untuk menjadi saksinya. Kita bisa melihat contohnya juga dari cerita Abraham, Isaac, Yaakub, Yusuf, dan para nabi lainnya. Mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian siapa Allah gitu. Bahkan juga mereka tidak menonjolkan diri mereka gitu. Mereka justru rela mengabaikan diri mereka dan mengedepankan Tuhan, sehingga ketika mereka bersaksi, benar-benar Tuhan lah gitu yang menjadi cerita dari kesaksian tersebut. Dalam perjanjian baru pun sebenarnya para rasul dan juga orang-orang percaya mula-mula pada masa itu, mereka itu menunjukkan semangat kesaksian mereka tentang Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan juga naik ke surga. Jadi dalam perjanjian baru itu inti dari kesaksiannya adalah menceritakan Yesus dalam karya pengorbanannya ini, dan sampai akhirnya dia naik ke surga. Jadi kesaksian itu bukan satu rekayasa, tetapi di dalam kita bersaksi, sesuatu yang kita saksikan itu, yang kita ceritakan itu, itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara fakta dan juga kebenaran. Nah, karena itulah, menjadi saksi Kristus itu sebenarnya satu persoalan yang serius. Satu persoalan yang benar-benar harus kita hidupi, karena menjadi saksi Kristus itu tidak seperti kalau kita menjadi saksi di dalam pengadilan, di dalam pengadilan di dunia. Menjadi saksi Kristus itu tidak hanya perlu berkata-kata, tidak, tetapi juga diperlukan satu totalitas hidup. Jadi itu mencakup seluruh totalitas hidup kita, karena orang tidak hanya akan mendengar perkataan kita, tetapi mereka akan melihat, akan melihat apa yang kita lakukan juga. Oke, next. Nah, karena itulah, ada prinsip-prinsip penting di dalam bersaksi. Yang pertama, ketika kita bersaksi, kita itu harus memiliki pengetahuan firman Tuhan. Karena kalau kita tidak memiliki pengetahuan akan firman Tuhan, kita tidak akan bisa bersaksi dengan benar. Lalu kita juga harus punya sikap dan perbuatan untuk bisa menjadi satu kesaksian nyata hidup dari orang yang sudah percaya kepada Kristus. Dengan sikap dan juga perbuatan kita sehari-hari, ini juga bisa menjadi satu kesaksian tanpa kata-kata, bahkan dengan kita berbuat sesuatu sesuai dengan firman Tuhan dan orang diberkati, mereka akan merasakan, mereka akan disentuh dengan perbuatan kita. Nah, terus juga ada prinsip penting yang lain lagi, yaitu memiliki buah nyata dari iman. Ya, hidup yang baik dari orang percaya adalah hidup yang berbuah, berbuah di dalam Kristus. Ada buah yang nyata dari iman orang percaya. Jadi, hidup kita itu dilihat oleh banyak orang. Dan ketika hidup kita itu menjadi satu buah yang nyata dari iman, orang pasti akan, wah ini kenapa bisa memiliki hidup yang berintegritas? Kenapa bisa memiliki hidup yang baik? Kenapa bisa memiliki hidup yang terus bertumbuh? Pasti ini akan menimbulkan satu rasa penasaran seperti itu. Paulus sendiri juga pernah berkata, Paulus menyebut bahwa hidup orang percaya itu sebagai surat Kristus yang terbuka, surat Kristus yang hidup, yang dikenal, dan bisa dibaca oleh semua orang. Jadi, benar-benar ini satu panggilan yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Benar, Mbak. Seperti yang tertulis di 2 Korintus 3, ayat 2-3, di sini dapat kita baca, Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang diketahui dan dibaca oleh semua orang. Kamu menunjukkan bahwa kamu adalah surat Kristus yang dilayani oleh kami, yang ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan roh Allah yang hidup, bukan di atas lolo batu, melainkan di lolo hati manusia. Nah, seperti yang Mbak bilang juga tadi, ketika Tuhan mengatakan kita adalah surat Kristus yang hidup, di situ kita bisa tahu, bahwa bukan hanya dari perkataan kita, kita bisa menyaksikan Tuhan, dari sikap kita sehari-hari, ketika orang melihat, oh dia itu baik, pastinya orang juga akan menilai, oh dia itu baik karena Kristus loh, dia itu penuh kasih, karena Tuhan Yesus ada di dalam dia. Dengan kata lain, ketika kita bersaksi, Kristuslah yang tampak dalam kehidupan kita, sehingga orang lain, yang melihat kebaikan yang kita lakukan, juga menceritakan, oh dia itu baik, jadinya mereka mau menyaksikan hal yang sama juga dengan orang lain. Jadi perlu kita ketahui, kesaksian bukan tentang kita, tapi Kristuslah yang menjadi senter dari semuanya, bukan menceritakan siapa diri kita, seperti yang dikatakan juga tadi, bukan aku ini hebat, bukan aku pekerjaanku baik, karena kekuatanku, atau aku bisa kaya karena aku bekerja keras, bukan, tapi kita menceritakan Kristus itu sendiri. Ya, jadi ketika kita bersaksi, kita menyampaikan tentang Kristus, Kristus yang menjadi pusat, karena itulah bersaksi itu menjadi sesuatu yang penting. Sekarang, apa sih sebenarnya, dan mengapa bersaksi atau bergosip dengan benar itu penting? Sepenting apakah? Ya, yang pertama pasti, bersaksi itu adalah satu perintah Allah ya. Jadi, bersaksi itu menjadi satu mandat dari Yesus. Bapak Ibu Saudara masih ingatkan ya, peristiwa ketika, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya. Ya, saya akan bacakan dari kisah para rasul 1, ayat 8, saya ambil dari versi ayat. Akan tetapi, kamu akan menerima kuasa ketika roh kudus telah datang kepadamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke bagian bumi paling ujung. Ya, jadi, dari ayat ini sebenarnya sudah jelas-jelas bahwa bersaksi itu adalah perintah dari Tuhan. Menjadi saksi Tuhan itu menjadi sebuah panggilan bagi setiap orang percaya. Bisa dibilang juga seperti ini ya, bersaksi itu adalah hak dan juga tanggung jawab setiap umat Tuhan. Karena ini juga satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita yang sudah percaya, yang sudah ditebus oleh Tuhan untuk bisa menyaksikan tentang Dia. Jadi, ini menjadi satu perintah Allah yang sungguh-sungguh indah sebenarnya, yang bisa kita lakukan setiap hari. Lalu, mengapa bersaksi itu penting? Yang kedua adalah kita bisa punya kesempatan untuk kita bisa berbagi. Nah, berbagi di sini yang pasti kita berbagi tentang Kristus, kita juga bisa berbagi tentang hidup. Berbagi tentang Kristus, kalau kita ingat-ingat lagi ada satu peristiwa di Alkitab yang sebenarnya peristiwa ini itu kalau kita pikirkan dalam kehidupan sehari-hari, itu mungkin akan sederhana ya, tetapi sebenarnya ada satu esensi yang dalam dari peristiwa ini. Jadi, di dalam Yohanes IV itu ada satu peristiwa di mana seorang perempuan Samaria berjumpa dengan Tuhan Yesus di sebuah sumur. Lalu, di sana ada percakapan yang cukup intens dari perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. hingga sampai ada satu percakapan seperti ini, intinya. Tuhan, apakah aku bisa untuk mendapatkan air itu supaya aku tidak haus lagi dan aku tidak perlu lagi untuk menimba di sumur ini. Seperti itu. Jadi, di sini Tuhan menyampaikan pada saat itu bahwa perempuan Samaria itu butuh air hidup. Butuh sesuatu yang dia sangat perlukan untuk hidup dia. Bukan sebatas untuk keperluan jasmani, tetapi itu sungguh-sungguh dia perlukan untuk hidupnya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Setelah Yesus selesai berbicara dengan perempuan itu, perempuan itu pulang. Lalu, dia menyaksikan apa yang sudah Allah sampaikan, apa yang sudah Yesus sampaikan kepada dia itu dia ceritakan kepada orang-orang di Samaria. Dan akhirnya, banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena kesaksian perempuan itu. Nanti, Bapak-Ibu Saudara bisa gali lagi di dalam Yohanes 4, terutama di situ. Ada satu pelajaran penting di sini, bahwa ada semangat, ada satu kegairahan untuk kita bisa bersaksi. Dan kegairahan ini, semangat ini, itu dimiliki oleh orang-orang yang telah mendapatkan pembaruan dari Tuhan. Sama seperti perempuan Samaria ini tadi. Lalu selain itu, kita juga bisa berbagi tentang hidup. Karena seseorang yang mau bersaksi adalah mereka yang mau membagikan hidupnya kepada orang lain. Karena ia sadar bahwa hidupnya, hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan, itu bukan hanya untuk diri dia sendiri, tetapi hidup itu untuk Tuhan dan juga untuk orang lain. Yesus sudah menyelamatkan, sudah mengasih hidup kita, maka kita pun harus mau menyaksikan apa yang sudah Allah kerjakan di dalam hidup kita itu kepada orang lain. Lalu juga bersaksi itu penting karena ada kepedulian kepada sesama. Dengan bersaksi, kita mempedulikan hidup orang lain. Kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, tentunya ini juga mendorong kita supaya orang lain yang belum mengenal dia, yang belum selamat, juga kelak boleh Tuhan jamah, Tuhan selamatkan dia, dan Tuhan boleh membawa orang itu memiliki satu kehidupan yang baru di dalam dia. Di sini juga bisa kita lihat ada contoh-contoh dari Alkitab. Slide selanjutnya. Di sini ada, kita lihat ada Abraham. Kita sudah mengetahui bagaimana cerita Abraham pada masa dulu, Abraham itu adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia juga memimpin di tanah kanaan, istrinya Sarah, dan koponakannya Lot. Kita bisa melihat bagaimana Abraham ini adalah orang yang mau mengikuti apa kata Tuhan. Meskipun sebelumnya dia tidak tahu Tuhan akan membawanya kemana, tapi dia taat. Dari situlah bisa kita lihat kesaksian hidup Abraham itu. Orang yang taat kepada Tuhan. Selain itu ada juga Yusuf. Selanjutnya. Nah, dari cerita Yusuf kita juga bisa melihat bagaimana kesaksian hidup dari seorang tokoh yang ada di Alkitab. Di sini dengan tegas Yusuf mengatakan, Allah yang membuat aku jadi pembesar di Mesir. Dia tidak mengatakan, aku hebat karena aku bisa menjadi pembesar di Mesir karena aku adalah orang yang hebat. Yusuf tidak mengatakan hal tersebut, tapi dia mengatakan Allah yang membuat aku jadi pembesar di Mesir. Dari situ bisa kita lihat bahwa Yusuf menyaksikan kebesaran Tuhan yang membuat dia bisa bertahan di Mesir, di kota yang bukan di mana dia berasal. Bahkan dia bisa menjadi pemimpin di sana. selain dari Abraham dan Yusuf, tentunya banyak juga tokoh-tokoh dari Alkitab yang dipakai Tuhan untuk bisa menjadi saksi. Kita lihat banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang Allah panggil untuk dia dipakai Allah untuk menyaksikan tentang Allah. Jadi di sini sebenarnya kita juga ini ya mendapatkan satu poin penting juga bahwa Allah bisa memakai orang-orang yang dia berkenan untuk dia pakai untuk menyatakan tentang dirinya. Jadi kalau kita mau melihat lebih dalam lagi ketika orang-orang yang dipakai oleh Allah ini untuk bersaksi ada bagian-bagian yang memang Allah kerjakan di sana. Jadi ada manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dalam bersaksi itu sendiri. Teri bisa sampaikan Ter manfaatnya apa saja Ter? Oke, yang pertama ketika kita bersaksi kepada orang lain tentunya yang pertama itu keselamatan kita menjadi kesaksian yang luar biasa untuk orang lain. Kita pastinya ketika bersaksi itu bukan seperti berkotbah tapi kita berbagi pengalaman kita bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita. Apa yang sudah Tuhan melakukan, bagaimana Tuhan mengubah hati kita bahkan juga ketika kita dapat menjauhi dosa semua itu kita saksikan sehingga menjadi kesaksian yang luar biasa saat itulah kita bisa menjadi saksi dan juga menolong orang lain. Yang kedua itu sebagai bukti bahwa Allah ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Masmur 8 ayat 3-4 Daud berkata kepada Tuhan Jika aku melihat langitmu buatan jarimu bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan apakah manusia sehingga engkau mengingatnya apakah anak manusia sehingga engkau mengindakannya siapakah kita sampai Allah memikirkan kita gitu. Nah fakta bahwa kita telah diselamatkan dan telah dibentuk menjadi ciptaan baru adalah bukti Allah menjadi tidak hanya sekedar mitos gitu Mbak jadi melalui kesaksian kita kita bisa membuktikan bahwa campur tangan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita nah maka orang yang melihat pun oh iya ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan orang tersebut gitu selain itu manfaat dari bersaksi itu juga kita membangun iman orang gitu orang yang kita ceritakan tentang Kristus tersebut jadinya ketika mendengar kemurahan Tuhan pertolongan Tuhan melalui kehidupan kita saat itu mereka jadi terinspirasi gitu imannya menyala lagi sehingga mereka mau juga menjadi saksi sama seperti yang kita saksikan tersebut nah selain itu juga hidup menjadi berpengharapan hidup menjadi berpengharapan di sini ketika kita bersaksi nah contohnya nih kita sedang bersaksi dan ada orang yang saat itu sedang sakit atau sedang tidak berpengharapan bisa jadi kita bilang ada masalah gitu tapi ketika kita menyaksikan kemurahan Tuhan kita menceritakan masalah kita baru kita ceritakan juga pertolongan Tuhan saat itu dia jadi merasa oh iya dia aja ditolong Tuhan apalagilah juga aku aku dan dia kan sama-sama ciptaan Tuhan dari situ kita bisa melihat itulah manfaat dari kesaksian tersebut gitu ya ada satu ilustrasi ya sebenarnya yang sangat bagus ya bisa next ya saya siapkan satu ilustrasi yang diambil dari komik Alkitab ya Bapak Ibu mau menebak ini peristiwa tentang apa ya jadi ini ada salah satu peristiwa ketika pada waktu malam gitu ya para gembala yang mereka biasanya menjaga kawanan ternak seperti itu mereka didatangi oleh malekat Tuhan gitu dan pada saat itu Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini tuh kemuliaan Tuhan bersinar ya meliputi mereka dan mereka mungkin juga ada yang merasa takut gitu ya ini apa gitu lalu malekat Tuhan itu menyampaikan itu kepada para gembala menyampaikan tentang berita kelahiran sang juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud yang pastinya mereka juga bertanya-tanya ya mungkin kita bisa membayangkan apa yang terjadi ketika malekat Tuhan itu menyampaikan berita ini kepada para gembala tetapi menariknya apa yang dilakukan para gembala itu setelah mereka mendengar pernyataan dari malekat itu para gembala itu akhirnya mereka langsung cepat-cepat pergi mereka pergi ke Bethlehem mereka menemui Maria Yusuf dan bayi itu mereka tidak hanya datang ya kalau kita baca di Lukas di Lukas 2 ini mereka gak hanya datang terus lihat gitu enggak tetapi ada satu kegairahan ada satu semangat mereka itu menyampaikan para gembala ini menyampaikan kepada Maria kepada Yusuf kepada orang-orang yang ada di situ apa yang sudah ia dengar dari malekat tentang bayi tersebut dan ternyata mereka setelah mendengarnya dari malekat mereka datang mereka melihat bayi itu mereka percaya gitu ya bahwa apa yang mereka lihat apa yang mereka saksikan itu sama dengan apa yang disampaikan oleh malekat itu jadi hati mereka itu meluap-luap hati mereka itu sangat gembira mereka memuji Tuhan mereka memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar yang mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka ya kalau Bapak Ibu lihat disini mungkin hanya sebatas ilustrasi ya tetapi ada ada esensi dalam disini bahwa gembala itu benar-benar mereka menyaksikan sendiri mereka menceritakan mereka memperkatakan jadi bisa dikatakan mungkin para gembala ini jadi misionaris pertama mungkin ya jadi ini bisa menjadi salah satu cerita yang hidup yang boleh kita contoh ya ketika kita merespon firman Tuhan ketika kita merespon apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita nah sekarang nih bagaimana kita bisa menggosipkan Natal karena ini kan kita masih dalam masa Advent kita harus terus semangat ya di dalam kita menceritakan tentang kelahiran Kristus itu sendiri ya kelahiran Kristus memang menjadi momen penting dalam kehidupan orang percaya kelahirannya itu menjadi satu berita terbesar pada masa itu dan juga sekarang dan tadi sudah sempat di awal-awal saya singgung ya bahwa ada banyak peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah kelahiran Yesus yang pada masa itu sempat jadi desas-desus yang membuat banyak orang itu menggosipkan membicarakan tentang apa yang terjadi pada saat itu namun menggosipkan Natal itu sebenarnya lebih ke menceritakan atau bersaksi tentang kelahiran Yesus yang dianggap oleh mereka yang mendengarnya dahulu itu hanya sebagai gosip tetapi kita bersyukur ya kita sekarang kita boleh melihat sendiri kita boleh mengalami bahkan Kristus pun sudah lahir di dalam hati kita jadi ini lebih lagi lebih lagi harusnya membuat hidup kita semakin bergairah untuk menggosipkan Natal kepada lebih banyak orang lagi ya Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat juga sebenarnya ketika peristiwa kelahiran Yesus pada masa itu ada orang-orang yang melihat sendiri ada orang-orang yang menyaksikan sendiri jadi ada beberapa saksi yang ada di dalam proses di dalam masa kelahiran Yesus itu mungkin Tere akan bisa ceritakan saksi-saksinya siapa saja oke seperti yang sudah sedikit dibahas di atas tadi juga yang pertama itu pastinya Yusuf dan Maria mereka adalah orang yang pertama menyaksikan kelahiran tersebut seperti yang Mbak bilang juga sudah jelaskan tadi ada Elizabeth bahkan Jakaria mungkin itu Mbak yang bisa menjadi saksi-saksi yang pertama kali itu saat itu oke selain itu sebenarnya ini ya ada orang-orang majus dari timur terus juga kalau kita baca lagi di Alkitab itu ada Simeon dan juga Hana itu juga menjadi saksi dalam peristiwa ini dan ini pasti akan sangat menarik Bapak Ibu Saudara kalau kemarin kan kita belajar tentang pendalaman Alkitab ya nah spesial Natal gitu jadi ini bisa menjadi salah satu ide nih untuk kita bisa mendalami lebih lagi tentang Natal ini ya kalau berbicara tentang bersaksi bersaksi Natal atau bergosip tentang Natal tadi kita sudah sering singgung ya bahwa kesaksian itu harus berpusat pada Kristus nah karena itu hal ini sebenarnya juga menjadi satu peneguhan lagi dan lagi gitu ya bahwa berita kelahiran Yesus dari dahulu sekarang sampai selamanya itu tetaplah sama tetapi kita bisa menceritakan atau kita bisa menggosipkannya dengan beragam cara ya apalagi pada era digital ini ya kita sudah disediakan banyak sarana yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa menggosipkan tentang Kristus itu dengan cara-cara yang kreatif gitu nah beberapa diantaranya ada lisan gitu kita bisa bersaksi secara langsung kepada saudara kepada teman atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita lalu juga bisa kita bersaksi melalui tulisan kita bisa menuliskannya berupa blok puisi bahkan lirik lagu ya banyak lirik lagu yang sebenarnya kristosentris yang bisa kita contoh gitu untuk kita bisa menyaksikan Kristus melalui lagu gitu dan juga kita bisa memanfaatkan jalur media seperti audio jadi kalau Bapak Ibu ingin bersaksi ya untuk bisa punya rekamannya nah itu rekamannya jangan untuk diri sendiri Bapak Ibu tapi boleh dibagikan gitu kepada teman-teman yang lain terus juga kalau misalnya ada yang suka menggambar bisa juga bersaksi secara grafis bisa dengan melukis membuat ilustrasi lalu juga kalau memang bisa membuat video ya bisa kita bersaksi dengan membuat video melalui film animasi ataupun klik nah dari kami kami sudah sempat mencari beberapa contoh bagaimana menggosipkan Natal kekinian tetapi ada satu tantangan kemarin ketika mencari contoh itu kami semangat tetapi ketika melihat di dunia internet ternyata bersaksi tentang kelahiran Kristus itu tidak semuanya itu berpusat pada Kristus nah itu menjadi salah satu keprihatinan ketika kami juga menyiapkan materi ini tapi ada beberapa contoh yang akan kami berikan jadi kita akan bisa lihat bersama silahkan rekan admin ya ini ini adalah salah satu contoh bersaksi melalui tulisan ini saya ambil sebagian aja jadi ada bagian yang lebih penuh lagi nanti Bapak Ibu bisa datang ke situsnya nanti admin akan sharekan linknya jadi Bapak Ibu bisa baca nanti secara lengkap ya lalu kita juga ada contoh kesaksian Natal berupa video ya bisa diputarkan Beth di dalam Alkitab artinya ada rumah atau house jadi Bethel atau Bethel artinya adalah rumah Tuhan house of God Bethsaida artinya ada house of mercy atau rumah pengampunan dan Bethlehem artinya adalah rumah roti atau house of bread Yesus lahir di Bethlehem untuk menandakan tujuan atau fungsi kenapa dia datang yaitu roti dari surga turun ke dunia dengan tujuan untuk membuat manusia-manusia yang jiwa dan rohnya haus dan lapar bisa dipuaskan dengan roti rohani yang dapat memberikan kehidupan yang kekal seperti yang dikatakan oleh Johannes Thank you Jesus We love you Ya ada satu video lagi tapi ini videonya sudah cukup lama tetapi video ini juga dapat menginspirasi kita untuk bersaksi tentang Kristus Ya silahkan tekan api tekan api Ya ini tadi videonya sudah sempat diputar ya ketika sesi utama tadi jadi mungkin tidak akan diputar seluruhnya tetapi nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi contoh-contoh video bersaksi tentang Natal melalui link-link yang nanti akan dikirim oleh admin ya jadi Bapak Ibu Saudara itu tadi adalah contoh-contoh menggosipkan Natal yang bisa menginspirasi kita dan nanti Bapak Ibu Saudara silahkan untuk sama-sama ya untuk kita sekreatif mungkin untuk kita bisa menyaksikan Kristus yang menjadi pusat dari Natal yang menjadi Kristus yang sudah menebus hidup kita yang sudah menyelamatkan kita dia lahir dan dia lahir di dalam hidup kita itu bisa kita saksikan sesuai dengan cara yang Bapak Ibu nanti merasa nyaman gitu ya ya gimana Ter kalau menurutmu Ter ya pasti Mbak apalagi kami yang bisa dibilang anak jaman now gitu ya kita sekarang sudah bisa menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus itu dengan berbagai cara gitu seperti yang sudah Mbak jelaskan juga tadi jadi Bapak Ibu Saudara Saudari juga bisa khususnya para kaum muda gitu mari kita menyaksikan kelahiran Kristus tersebut gitu seperti yang kita sudah bahas dari atas sampai akhir kita gosipkan Natal itu gitu Natal yang benar menurut Alkitab Bapak Ibu Saudara kami sungguh-sungguh sangat berharap apa yang sudah kami sampaikan hari ini itu tidak hanya menambah wawasan tetapi kita sama-sama bersemangat ya kita sama-sama kembali diberikan kesegaran baru gitu oleh Tuhan untuk kita menyaksikan untuk kita menggosipkan Natal sekarang juga ya kepada teman-teman kita yang lainnya ya sekian presentasi dari kami kiranya juga dapat memberkati Bapak Ibu Saudara semua selamat menikmati